Halo Aremania Aremanita salam satu jiwa silahkan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami untuk mendukung kami agar terus berkembang. Silahkan subscribe channel kami sekarang. Arema FC berhasil menaklukkan Persik ke diri dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-10 Liga 1 2022-2023. Irsyad Maulana pencetak satu-satunya gol dalam laga itu menilai 3 poin memang pantas diraih timnya. Irsyad melihat Persik begitu motot bermain di babak pertama. Tim macan putih, bahkan sempat membuat Arema FC keteteran. Beruntung, sampai turun minum, skor belum berubah masih sama kuat 0-0. Dengan segala hormat harus diakui Persik luar biasa, kami respek itu. Namun, Alhamdulillah, kemenangan berpihak pada Arema, ucap Irsyad. Pemain berdarah Minang itu mengingatkan bahwa saat ini yang harus dilakukan oleh timnya ialah segera melupakan kemenangan atas Persik dan fokus memperbaiki kekurangan tim untuk meraih hasil maksimal di laga berikutnya. Sekarang kami lupakan kemenangan ini, fokus untuk laga ke depan, tandasnya. Dalam pertandingan ini, Arema FC menang atas Persik setelah Irsyad Maulana mencetak gol pada menit ke-81. Tambahan 3 poin membuat Singo Edan untuk sementara duduk di posisi ke-9 dengan 14 poin. Berikut biodata Irsyad Maulana pemain baru Arema FC yang resmi dikenalkan pada Rabu, tanggal 27 April 2022 sore. Dari biodata Irsyad Maulana, pemain 28 tahun itu dikenal sebagai striker atau penyerang yang cukup lama membela semen padang. Irsyad Maulana juga pernah membela Arema Indonesia dan kini kembali membela Arema FC untuk Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Irsyad Maulana lahir di Batu Sangkar tanggal 27 September tahun 1993. Meski terbilang muda, Irsyad Maulana bukan nama baru di dunia sepak bola Indonesia. Irsyad sudah memulai karir bersama tim senior sejak 2013. Karir junior, Irsyad Maulana memulai karir sepak bola dari tim junior pada tahun 2009 sampai tahun 2011 dengan membela semen padang U21. Selanjutnya Irsyad Maulana membela pelita U21 hingga tahun 2012. Tahun tersebut sekaligus menjadi akhir bagi Irsyad Maulana berlaga bersama tim junior. Pasalnya, sejak tahun 2013 Irsyad bergabung bersama tim utama Arema. Meski tidak lama membela Arema, penampilan yang disuguhkan tidak mengecewakan. Irsyad Maulana mampu mengemas 4 gol dari 18 pertandingan yang dilakoni bersama Arema. Pada 2014, Irsyad Maulana resmi berseragam semen padang. Pada tahun 2020, Irsyad Maulana menekan kontrak dengan PSM Makassar. Tahun berikutnya, Januari 2021, Irsyad Maulana bergabung dengan Persita Tangerang saat persiapan kompetisi Piala Menpora 2021. Dipinjamkan ke Persija Jakarta. Pada Agustus tahun 2015, semen padang meminjamkan sejumlah pemain ke Persija Jakarta. Satu di antara pemain tersebut adalah Irsyad Maulana, sedangkan dua lainnya adalah Ferry Mofu dan Nur Iskandar. Ketiga pemain tersebut diminta untuk mengisi sektor tengah macan kemayoran. Menurut Direktur Teknik Semen Padang kala itu, asdian hal tersebut bertujuan agar pemain bisa mengikuti pertandingan. Hal itu wajar karena kala itu manajemen tengah meliburkan tim Semen Padang. Keputusan itu diambil setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan PSSI. Liburnya tim berimplikasi pada liburnya seluruh pemain. Selama periode libur itu, manajemen Semen Padang membayar 20% gaji pemain. Demi kesejahteraan pemain, waktu itu Semen Padang meminjamkan para pemain agar bisa berlaga bersama tim yang masih aktif. Apalagi pada masa tersebut memang banyak tim yang tertarik untuk meminjam pemain Semen Padang. Tercatat ada sembilan pemain yang dipinjamkan Semen Padang kepada tim lain yang mengikuti gelaran Piala Presiden. Kembali ke Semen Padang, Irsyad Maulana tidak terlalu lama dipinjamkan ke Persija Jakarta. Di tahun yang sama, Irsyad Maulana pulang ke kampung halaman untuk kembali membela Semen Padang. Bisa dibilang Irsyad Maulana menjadi pemain yang turut merasakan pahit dan getir bersama Semen Padang. Semen Padang mengalami keterpurukan pada Liga 1 2017 dan akibatnya, klub terdegradasi ke Liga 2. Meski demikian, Irsyad Maulana tetap bertahan bersama klub berjuluk Kabau Sira itu. Perjuangan yang dilakukan tidak sia-sia. Tahun 2019, Semen Padang kembali berlaga di kasta tertinggi. Sepak bola Indonesia, yaitu Liga 1. Riwayat klub Irsyad Maulana, Junior, tahun 2009-2011 Semen Padang U21. Tahun 2011-2012 Pelita U21. Senior, tahun 2013-2014 Arema. Tahun 2014-2019 Semen Padang. 2015 Persijak Pinjaman, 2020 PSM Makassar, 2021 Persita Tanrang, 2022 Sekarang Arema FC. Prestasi, Klub, Asteris Arema Indonesia ISL. Kroner Up Liga Super Indonesia, 2013. Juara Piala Gubernur Jatim, 2013. Juara Piala Menpora, 2013. Asteris Semen Padang, Kroner Up Liga 2 banding 2018. Asteris Individu, Goal of the Mount Liga 1, September 2021. Jatis Individu, Goal of the Mount Liga 2 Banding 2018. sub indo by broth3rmax